Inilah headline News Metro TV, Pemirsa Menteri Ketak-Ketak Kerjaan Yasir Lee menagarkan pengaturan upah minimum daerah di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota termasuk upah sektoral akan selesai sebelum 25 Desember. Bihaknya juga akan melakukan sosialisasi karena ada kondisi yang tidak sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Ini kita sedang buat timelinenya. Kita kejarkan sebenarnya sesudah ini kan Gubernur menetapkan UMP, kemudian UMK dan termasuk upah sektoral ya. Nah itu target kami sih di timelinenya kemarin di internal ya kita sebelum 25 Desember. Kita berharap kerjasama nanti dengan pemerintah daerah, provinsi, daerah, kabupaten, nanti akan ada juga kami akan buat sosialisasi. Dan karena tadi saya katakan ini kondisinya kan tidak sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Jadi semoga kita bisa dapat sinergi yang baik. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, Said Iqbal menyatakan kaum buruh menerima putusan Presiden Prabowo Subianto yang menaikkan upah minuman rata-rata sebesar 6,5 persen. Said mengungkapkan alasan pihak menerima putusan Presiden Prabowo meski presentasinya di bawah tuntutan buruh. Menurutnya angka 6,5 persen yang diputuskan sudah mendekati angka tuntutan buruh, yakni 8 persen, mengingat dalam 5 bulan terakhir terjadi deflasi atau penurunan harga barang dan jasa secara umum. Buruh harapannya 8 persen sampai dengan 10 persen. Karena 6,5 persen mendekati 8 persen, maka buruh menyatakan menerima Keputusan Presiden Republik Indonesia, Bapak Jenderal Prabowo Subianto, yaitu menaikkan upah minimum 6,5 persen. Jadi mendekati 8 persen. Kenapa kami menerima mendekati 8 persen? Karena kan kita pernah deflasi 5 bulan. Sebenarnya kalau tidak deflasi dihitung, itu kenaikan upah bisa 8 persen. Setidak-tidak 7,7 persen. Tapi setelah kami kalkulasi karena ada deflasi dalam 5 bulan terakhir, itu kan mempengaruhi nilai inflasi. Maka 6,5 persen yang telah diputuskan oleh Presiden Prabowo Subianto adalah rasional, masuk akal, dan sesuai dengan... Terima kasih telah menonton!